Selamat datang di Lampesundel Sebelum Anda nikmati tayangan berikut Silakan klik like, subscribe dan klik notification bell Pembencan di Bali Bercermin dari melebarnya perbedaan sosial di seluruh Indonesia Pada 1950-an dan awal 1960-an Di Pulau Bali, meletus konflik antara pendukung sistem kasta tradisional Bali Melawan orang-orang yang menolak nilai-nilai tradisional Dapatan pemerintahan, uang, dan keuntungan bisnis Beralih pada orang-orang komunis pada tahun-tahun akhir masa kepresidenan Soekarno Sengketa atas tanah dan hak-hak penyewa Berujung pada pengambil alian lahan dan pembantean Ketika PKI mempromosikan aksi unilateral Setelah Soeharto berkuasa Di Jawa, gubernur-gubernur pilihan Soekarno dicopot dari jabatannya Orang-orang komunis kemudian dituduh Atas penghancuran budaya, agama, serta karakter Pulau Bali Rakyat Bali, seperti halnya rakyat Jawa Didorong untuk menghancurkan PKI Sebagai satu-satunya pulau yang didominasi Hindu di Indonesia Bali tidak memiliki kekuatan Islam yang terlibat seperti di Jawa Dan tuan tanah PNI menghasut pembasmian anggota PKI Pendeta tinggi Hindu melakukan ritual persembahan Untuk menenangkan para roh yang marah akibat pelanggaran Yang kelewatan dan gangguan sosial Pemimpin Hindu Bali, Ida Bagus Oka Memberitahu umat Hindu Tidak ada keraguan bahwa musuh revolusi kita Juga merupakan musuh terkejam dari agama Dan harus dimusnahkan Dan dihancurkan sampai akar-akarnya Seperti halnya sebagian Jawa Timur Bali mengalami keadaan nyaris terjadi Perang saudara ketika orang-orang komunis berkumpul kembali Gas seimbangan kekuasaan beralih pada orang-orang anti-komunis Pada Desember 1965 Ketika angkatan bersenjata resimen para komando Dan unit Brawijaya Tiba di Bali Setelah melakukan pembantian di Jawa Komandan militer Jawa mengizinkan skuad Bali Untuk membantai Berkebalikan dengan Jawa Tengah Tempat angkatan bersenjata mendorong Orang-orang untuk membantai Kestapu Di Bali Keinginan untuk membantai Justru sangat besar dan spontan Setelah Memperoleh persediaan logistik Sampai-sampai militer Harus ikut campur untuk mencegah anarki Serangan pembantian yang mirip dengan Peristiwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur Dipimpin oleh para pemuda PNI berkaos hitam Selama beberapa bulan Sekuat maut milisi menyusuri desa-desa Dan menangkap orang-orang yang diduga BKI Antara Desember 1965 dan awal 1966 Diperkirakan 80 ribu orang Bali dibantai Sekitar 5 persen dari populasi Bali Saat itu Dan lebih banyak dari daerah manapun di Indonesia Pembantian di Sumatera Tindakan PKI berupa gerakan Bangun liar dan kampanye melawan bisnis asing Di perkebunan-perkebunan di Sumatera Memicu aksi balasan yang cepat Terhadap kurang-urang komunis Di Aceh Sepanjang 40 ribu orang dibantai Dari sekitar 200 ribu korban jiwa Di seluruh Sumatera Pemeruntakan kedaerahan pada akhir 1950an Semakin memperumit peristiwa di Sumatera Karena banyak mantan pemeruntak Yang dipaksa untuk berafiliasi Dengan organisasi-organisasi komunis Untuk membuktikan kesetiaan mereka Kepada Republik Indonesia Berhentinya pemeruntakan tahun 1950an Dan pembandian tahun 1965 Oleh kebanyakan masyarakat Sumatera Dipandang sebagai pendudukan suku Jawa Di Lampung Faktor lain dalam pembandaan itu Tampaknya adalah transmigrasi penduduk dari Jawa Demikian kura-kura Bakar Lampesundel selamat menikmati